Ya teman-teman, ini adalah lagu yang sedang viral dan sedang trading ya di Malaysia Lagu Lebaran, lagu Hari Raya Nah ini adalah untuk yang tahun 2024, sebelumnya juga ada lagu yang trading juga di tahun 2023 Ini coba Pak ditampilkan ya, sebentar Cukup, 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 dah sungguh hari rayang Kakak dan abang, indahnya cantik bergayang Adikku comel, memakai baju kebayang Nah dari dua video ini, ini yang memerankan artisnya adalah sama ya Kemudian kayaknya juga penari-penarinya, ini pun sama Nah kalau diperhatikan disini, kalau masalah lagunya mungkin asik juga sih lagunya ya Menggembirakan begitu, karena hari lebaran kita nyambut dengan antusias, dengan rasa gembira Nah cuma dari sisi yang lain adalah yang Pak diperhatikan disini Yaitu bagaimana lagu ini dibawakan dan juga bagaimana para artis dan juga penarinya Melakukan semacam show di dalam video, kedua video tersebut Nah ini yang menarik adalah yang pertama, kalau Pak diperhatikan disini adalah mengenai pakaian Pakaian yang dikenakan disini, kalau kita lihat sebenarnya Kalau pendapat pribadi Pak D, ini adalah Semuanya rasanya sih perempuan Bukan perempuan ya, tapi laki-laki Semuanya laki-laki Yang berperan sebagai perempuan Dan berpakaiannya disini, kalau Pak di bilang sih bukan berpakaian ya Tetapi ini telanjang Hanya mengenakan sebagian ditutup dengan menggunakan semacam sarung Yang sarungnya juga tanggung ya Nah pertanyaannya apakah ini sesuai dengan yang namanya Cara berpakaian secara Islam, terutama untuk laki-laki Laki-laki bagaimana berpakaian untuk secara Muslim ya Kalau diperhatikan dari video ini tentu Bagi padi pribadi ini adalah sudah tidak sesuai lagi dengan Aturan-aturan cara berpakaian seorang laki-laki Seorang laki-laki yang berpakaian itu Kalau yang Pak diperhatikan itu adalah yang namanya aurat Itu yang harus ditutup itu mulai dari pusar sampai dengan bawah lutut Kemudian pakaian juga disini kalau kita lihat Ini menutup nih dari leher ya pakaiannya ya Sampai dengan mata kaki Tetapi pakaian ini sangat ketat sekali Jadi ini pun sebenarnya tidak diizinkan atau tidak dibolehkan Karena apa? Bentuk tubuh kita terlihat Yang kedua adalah bagaimana mereka meliuk-liuk dengan gemulai Nah padi juga gak tau nih makanya tadi sempat-sempat kesebut ya Ini perempuan atau laki-laki jadinya ya Apakah seperti ini diizinkan juga di negara yang Dianggap sebagai negara Islam ya Padi juga kurang paham gitu Tapi ini trading masalahnya Banyak yang menyukai video ini artinya kalau trading kan Nah tetapi juga di negara jiran Ini pun ada juga kritikan-kritikan Bahkan terakhir kalau pada dengar Video yang tahun 2024 Ini yang terbaru ya Nah yang video ini Ini juga mendapatkan semacam kritikan dari warga Malaysia sendiri Bahkan diminta video ini pun dihapus Karena kalau dilihat Emang hampir mirip dengan video yang tahun 2023 Dan penyanyinya menyatakan bahwa dia adalah artis paling laris di Malaysia Bahkan bukan Malaysia Artis paling laris di dunia Dengan mungkin patokannya adalah dengan beranyaknya viewer Yang menonton dari video ini sendiri Nah bagaimana pendapat dari teman-teman nih Mengenai video lebaran Yang model dibawakan oleh artis top Malaysia Nah bandingkan dengan video-video yang Padi coba tayangkan yang dari Indonesia Ini video yang pertama ya Nah ini satu video yang sudah cukup lama nih lagunya ya Lagunya kalau tidak salah ciptaan dari Bimbo Dan dibawakan ulang atau di cover oleh Seseorang yang dari Jawa ya Karena dia juga ini berpakaian Jawa kebetulan ya Pakaiannya kita lihat disini ya Yaitu gayanya ataupun perpakaiannya adalah khas laki-laki Yang kedua gaya atau penampilannya juga Laptop nampilan laki-laki ya Nah yang kedua videonya kita coba tampilkan disini Setelah berkuasa satu bulan lamanya Berzaka fitrah menurut perintah agama Kini kita berhidup fitrah menurut perintah agama Kini kita berhidup fitrah berbahagia Jadi dari lagu ini ya kita lihat cara berbusananya pun Kita perhatikan Ya sesuai lah kalau menurut Pade ya Sesuai dengan situasinya Untuk situasi lebaran Lebaran itu harus disambut dengan gembira Harus disambut juga dengan hikmat Tapi jangan lupa bahwa Lebaran itu juga berpakaian lah Yang selayaknya kita umat muslim Dan juga bergayalah selayaknya kita juga umat muslim Nah ini lagu-lagu sendu ya Yang pertama tadi Yang ciptaan Bimbo dan juga yang kedua ini Tadi lupa ciptaannya Ismail Marzuki atau siapa Ini bergaya adalah sendu Artinya kalem ya Nah mungkin ada yang bertanya Kan beda tuh aransemen lagunya Yang dari Malaysia itu adalah lagu yang gembira Padi juga punya lagu yang gembira Hanya disini tidak ada penyanyinya Tidak ada koreografernya Hanya tekstnya aja Kita coba lihat ya Nah ini adalah salah satu lagu yang memiliki rasa happy Rasa kegembiraan menyambut hari raya Idul Fitri Jadi di Indonesia juga ada lagu yang sifatnya bergembira seperti ini Bukan yang sadu-sadu aja yang biasanya memang umum digunakan pada saat puasa dan hari raya Nah hanya disinilah yang membedakan Apakah memang diperkenankan ya Suasana seperti ini di negara tetangga kita Dengan gaya-gaya ya Ya gaya-gaya yang satu server gitu ya Ada yang paham gak satu server? Nah coba aja tulis di kolom komentar ya Nah bagaimana menurut teman-teman Mengenai perbedaan perbandingan antara Lagu dan video tentang lebaran Di tahun 2024 ini Antara Indonesia dan negara jiran kita Nah silahkan tulis di kolom komentar Dan mana yang menurut teman-teman yang terbaik Nah daripada itu aja ya Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video Padi Dan juga sudah memberikan komentarnya Sampai disini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh